Pemirsa Taman Rama Intercultural School Bali di bawah naungan Yayasan Taman Mahatma Gandhi mengkelar kredisi seremoni tahun ajaran 2018-2019 di Denpasar. Sebanyak 53 orang siswa dilepas yang terdiri atas 23 siswa Cambridge Primary dan 30 siswa Cambridge Secondary. Graduation Seremoni dibuka dengan laporan tahunan dari Direktur Cambridge Secondary, James Nicholas Byrd. Dalam laporannya disebutkan, selama mengikuti pembelajaran di Taman Rama Intercultural School, baik siswa Cambridge Primary maupun siswa Cambridge Secondary telah berhasil meraih berbagai prestasi. Viake berhasil menamatkan siswa kelas 12 setelah mereka dinyatakan lulus dalam ujian USBN dan UNBK. Mayoritas lulusan kelas 12 melanjutkan kuliah di luar negeri, namun ada juga lulusan melanjutkan sekolah di pegeruan tinggi ternama di Indonesia. Viake berharap fasilitas yang ada di sekolah internasional ini semakin baik dan mampu menerima peserta didik baru dengan jumlah yang lebih besar. Diharapkan juga prestasi akademis dan non-akademis terus meningkat. Selama ini prestasi yang telah dicapai sekolah internasional tersebut tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat internasional. Dalam sempatan tersebut siswa berprestasi diberikan sertifikat dan piala oleh perwakilan Yayasan Taman Mahatma Gandhi dan Komite Sekolah. We expect to grow our international school, increasing numbers. We have the facilities in the brand new building to accommodate larger numbers of students. And we hope for greater academic success. We already have a very good academic success across Indonesia with top in country and also top in the world achievements from our students. So we hope that continues to grow and we hope to develop all streams. So also the social stream as well as the science stream as well as humanity stream. And we hope we can get top results in all of our streams and allow students to choose their top universities from around the world. Sementara Kepala SPK, Hans Rionoho, didampingi Direktur Cambridge Primary, Roflin Repunte Galeng mengatakan, Di kelas 9 Taman Rama Intercultural School, terdapat 2 siswa lulus UNBK dengan nilai tertinggi 100 pada mata pelajaran Matematika dan Bahasa Inggris. Di kelas 12, terdapat 2 siswa peserta UNBK yang meraih nilai 100 pada mata pelajaran Bahasa Inggris. Diharapkan ke depannya siswa tetap berprestasi pada mata pelajaran Kurikulum Nasional dan Kurikulum Asing. Kami berharap bahwa ke depan anak-anak Taman Rama Intercultural School tetap juga bisa berprestasi baik di dalam mata pelajaran yang diajarkan di dalam kurikulum Indonesia maupun kurikulum Cambridge. Dalam sepatan tersebut dilakukan peluncuran buku tahunan dan dihairi dengan acara Candlelight Ceremony yang bermakna rela berkorban demi memberikan pengetahuan hanya dengan pengetahuan bisa menerangi kehidupan. Alit Setiawan, Bali TV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.